Halo teman-teman kita lanjut lagi Kapten Sumbasa Trim Team ya teman-teman kita gacar teman-teman Isisaki ya Pet Step Up ya sebelum itu kita lihat dulu status dari Isisaki nya ya sebenarnya ini udah keluar di time attack ya itu ada bocoran tapi untuk SSR nya aja yang UR nya belum ada nah ini UR nya udah ada di jelas ya defense-nya 23.000 ya paminanya 1117 1117 dribble nya 5000 sama passingnya kecil ya terus tackle nya 7900 bloknya paling gede 8100 intercept 7700 speednya 5600 power 6800 teknik 5500 ya ini Isisaki golden 23 kedua sebelumnya yang warna biru kalau nggak salah ya itu golden 23 ya ah solid t-type 20% terus pedal termetal ya ya seperti yang gua bilang kemarin teman-teman kalau untuk defender itu yang namanya pedal to the metal itu antara kepake nggak kepake ya karena susah ya kalau kita tuh full power itu biasanya bola dipegang yang minimal itu dm am forward ya kan untuk nyetak untuk lewatin nusuk ya kan nyerang kalau di untuk defense full power jadi agak nggak kepake sebenarnya kecuali kita posisi defense nah kebetulan mess up sama Isisaki ini mungkin oke lah ya new face block determine defense forcible intercept ya seperti yang kemarin gua jelasin temen-temen bonnya agak lucu ya tiga japan plus satu persen tiga non japan satu persen recover 50% penalty area master nah ini yang agak-agak apa namanya agak galau ya temen-temen ya sebenarnya ya kalau ada yang namanya penalti area master itu kelihatannya memang kita harus main empat back biar lebih aman ya tapi kalau tiga back pun sebenarnya tidak masalah juga cuman kalau tiga back itu kalau kita taruh dia di sayap itu agak susah buat dia masuk otak penalti ya kan jadi kita harus formasinya mainnya defense ya jadi biar kita di belakang nunggu sampai musuhnya maju ya medalnya emblemnya Ken jadi temen-temen jangan lupa apa namanya skenario Ken Oke kita langsung aja teman-teman kita langsung juga cajah untuk mempersingkat ya jangan lupa time attack dimainin teman-teman sebuahnya tanah terbasa terus tanggal 11 ya sekarang 9 berarti 90 Senen berarti sebelah situ hari Rabu nanti ada tafres type limited ya yang masih penasaran sama Xiao limited yang warna merah ya mungkin teman-teman teman-teman masih bisa gaca cuma kalau menurut gua sih udah kayaknya udah gimana ya hmm banyak ya sekarang yang setelah dapat ha banyak yang oke oke ya kan banyak yang bagus-bagus terutama cuma kalau Aztek ya kan eh Meksika Meksikana ya Meksiko teman-teman itu kalau semuanya jalan semuanya nyala itu bonnya lumayan lumayan gede untuk kombinasi apalagi espadasnya yang model striker itu jadi espadasnya jadi gila banget cuman ya espadasnya aja yang gila ya gitu oke kita keteng dulu ya ini untuk tanggal 13 ya hari Rabu itu 11 tanggal 13 hari Jumat berarti itu skenario original player yang part 2 itu bakal nongol teman-teman hari Jumat ya jadi teman-teman siapin DB nya kalau mau cari original karakter dari CTDT yaitu hari Jumat ya enggak lama dari itu bakal ada yang namanya Dream Collection nah untuk Dream Collection pemain DC yang dapet ha kali ini kita juga belum tahu ya kan kalau gua sih tebak-tebak mungkin ya mungkin Rivaul ya Rivaul DC mungkin ya kalau DC nya yang baru gua juga belum ada gambaran teman-teman mungkin hari Rabu nanti kita baru ada sedikit bocoran atau enggak iya hari Rabu ya ya ini udah step berapa ini eh dong jangan buang DB banyak-banyak bis eh dong jangan kayak apa namanya tuh kayak simpon kemarin ya Waduh sampai step akhir ke 50% nggak dapet loh aja kalau dapet jadi awal-awal kita untung ya teman-teman ya untuk step-up ini ya tapi kalau udah tak akhir-akhir ya udah itu udah rugi ya untuk satu pemain aja kita begitu ya Oke one asus harga dari penyakit list kata-kata ya kenapa gua baca isi sakit temen-temen gua butuh tim skillnya sebenarnya bukan pemainnya sih waduh Aciles lumayan-lumayan buat boundary break karena Aciles ini juga butuh boundary break ya teman-teman karena dia defense juga bagus attack juga bagus ya Jadi kita kalau tanpa boundary break ya kita harus pilih yang mana kita diluin itu jeleknya memang nah ini kayaknya bakal berlaku juga ke semua pemain original teman-teman kecuali keeper ya karena kalau keeper itu sebenarnya enggak butuh boundary break kalau kalau statusnya balance pun kita sebenarnya juga milih salah satu ya seperti itu sih jadi untuk keeper enggak terlalu efektif Oke ini step berapa ini enggak tahu dah Ayo dong please Aduh kurang sekali kurang sekali hewan SS garantit set 7 teman-teman please one SS garantit please kasih gua rio shisaki kecac di dalam kecac di dalam rio shisaki ah ngapa genzo yang nongol Aduh gila cuy masa ini kayak kayak kuli fort lagi nih step 9 lo set berapa ini step 9 ya Aduh habis ini step yang terakhir teman-teman please jangan dong stop di sini please Aduh 200 berapa ya 270 ya untuk seorang shisaki ya Aduh sudah lah ya teman-teman ya stop ya jangan lupa teman-teman itu di watch di nonton ah untuk apa namanya kita dapat free-free DB dari klub ya terlihat ya teman-teman jadi jangan lupa lumayan ya 30 DB 30 DB per video Oke setelah terakhir juga ya sialan lu ya klub oke teman-teman gini aja videonya kali ini ya mungkin nanti kita bakal review rio shisaki baru kita lihat seperti apa Oh ternyata ini lebih baik sedikit lebih baik sedikit teman-teman dari klifort karena klifort di step terakhir ya jangan lupa subscribe teman-teman sekali lagi kalau teman-teman teman-teman masukkan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video